Seorang pemuda di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Babak Belur dihakimi Masa lantaran kerap menipu pemilik warung. Pelaku menjalankan modus penipuannya dengan meminjamkan surat kendaraan SCNK yang ternyata palsu. Pemuda berinisial A ini, Babak Belur dihajar Masa dan diamankan di kantor pos kamling RT10 RW2, Kelurahan Cakung Timur, Senin sore. Aksi penipuannya terhadap sejumlah pedagang warung kelontong sudah meresahkan korban dan warga. Dari rekaman CCTV, pelaku menjalankan aksinya dengan menggunakan modus menggadai surat kendaraan sepeda motor SCNK kepada pemilik warung. Pelaku berjanji akan mengembalikan uang dalam transfer, namun pelaku tidak juga mengembalikan uang pinjaman. Bahkan surat SCNK sebagai jaminan pinjaman ternyata bukan surat kendaraan asli, melainkan hasil fotokopi. Pelaku kerap beraksi di sekitar Cakung Timur dengan modus yang sama, menggadaikan STNK palsu. Minta kirim dana 750 ribu, ternyata gak bawa uang, yang ditinggalin STNK. Nah di toko saya yang pertama, 25 bulan yang lalu, itu kena 500 ribu, ninggalin STNK, dan STNK-nya sama. Bapak ini di RT12 kena 600, 500. STNK sama, bukti STNK-nya. Ditinggal bapak ini mungkin gak ada, bagaimana STNK sama semua. Mengetahui suaminya diamok masa dan diamankan di pos RW, istri pelaku menangis dan memohon kepada warga agar suaminya dibebaskan. Namun guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diserahkan warga ke kantor polisi sektor Cakung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Ryomanik melaporkan...